Shalom sahabat setia dimanapun saat ini berada Jumpa lagi di dalam momen merenungkan firman Tuhan bersama-sama Adapun tema perenungan kita hari ini adalah Gereja yang bersaksi dalam kehendaknya Gereja yang bersaksi dalam kehendaknya Saya bacakan untuk kita semua Yesaya 60 ayat 1 Bangkitlah, menjadi teranglah Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Lalu dari Matius 5 ayat 13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Kemudian dari Matius 5 ayat 14-16 Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagi pula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga Dan kemudian saya bacakan lagi dari 2 Korintus 3 ayat 2-3 dan 2 Korintus 2 ayat 14-15 Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus Yang ditulis oleh pelayanan kami Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup Bukan pula pada loh-loh batu Melainkan pada loh-loh daging yaitu di dalam hati manusia Tetapi syukur bagi Allah Yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana Sebab bagi kami Allah adalah Bau yang harum dari Kristus Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan Dan di antara mereka yang binasa Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Eklesia artinya gereja Gereja itu adalah Yang pertama pemahamannya bukanlah sebuah gedung Pemahaman gedung gereja itu adalah hal yang sekunder Boleh tidak ada gedung Tetapi kita bisa beribadah di mana-mana Jadi pemahaman tentang gereja yang bersaksi Kita mulai dari gereja Itu adalah eklesia Yaitu orangnya Artinya adalah Gereja adalah kumpulan orang Yang dipanggil keluar dari kegelapan Menuju kepada terang Tuhan yang ajaib Terangnya yang ajaib Jadi hakikat gereja yang bangkit Yang bersaksi selalu terkait dengan pertumbuhan Dan tugas kesaksiannya Jadi tugas gereja yang utama itu adalah bersaksi Nah kita akan belajar dan kita akan lakoni Empat tugas gereja yang bersaksi di dalam kehendaknya Yang pertama Kita diutus sebagai pembawa terang Kita sudah membaca di dalam Yesaya 60 ayat 1 Dikatakan bangkitlah menjadi teranglah Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagi pula orang tidak menyalahkan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Kita melihat bahwa bersaksi Sebagai terang Artinya hidup secara transparan Jadi kita sebagai gereja Hidup kita adalah transparan Sering sekali banyak orang mengumpamakan itu Sebagai sebuah akwarium ikan gitu ya Yang dapat diteropong dari segala sisi Dari depan, belakang, timur, barat, atas, bawah Begitu ya Karena apa? Karena kita adalah terang Tidak mungkin tersembunyi di dalam kegelapan Karena fungsi kita sebagai terang itu adalah Menghalau, mengusir kegelapan Dan terang itu terkenal di mana-mana Di seluruh dunia orang memiliki terang Dan terang diperlukan oleh setiap manusia Makanya di dalam setiap pertandingan olimpiade Di dalam olahraga begitu ya Selalu masih ada simbol membawa obor Begitu, artinya apa? Artinya setiap orang itu butuh terang Dan obor itu adalah simbol yang sangat penting Yakni menerangi seluruh dunia Nah bagaimana sebagai saksi Tuhan Sebagai gereja yang bersaksi Kita menjaga agar terang kita tidak redup Melainkan terang kita tetap terhubung Tetap terkonek dengan sang sumber terang itu Yakni Yesus sendiri yang adalah sumber terang Yang adalah terang dunia Dan kita juga bersaksi sebagai terang dunia Ala adalah terang Maka gereja adalah anak-anak terang Nah sekarang pertanyaannya adalah Berapa watt? Berapa watt terangmu? Apakah cuma 3 watt? 5 watt? 10 watt? 50 watt? Atau 100 watt? Terang sekali Begitu Jadi kalau kita menjalankan fungsi kita Sebagai pembawa terang Hidup kita tidak ada yang gelap Hidup kita senantiasa mencerminkan Kasih Kristus Niscaya tidak ada orang yang tersandung Nah tapi sayang sekali di dalam sejarah Ada orang yang tersandung Karena sebagian orang Kristen Tidak menjadi saksi yang baik Sebagian orang tidak menjadi saksi yang baik Nah gambar yang ditampilkan ini adalah Contoh salah seorang yang pernah tersandung Dia terlahir dengan nama Klesius Marcelus Clay Lahir tahun 17 Januari 1942 Dan pasti sebagian kita sudah tahu Ketika layar televisi masih hitam putih Dulu pun saya suka menonton pertandingan tinju Begitu ya Nah dia adalah petinju legendaris Terlahir dengan nama yang sangat manis Klesius Marcelus Clay Dia adalah orang yang beribadah di gereja Nah tetapi kenapa akhirnya di dalam hidupnya Dia berganti nama dan kemudian dia meninggal Dengan meninggalkan iman kekristenan Itu karena dia tersandung oleh sesama orang Kristen Ketika di Amerika masih berlaku Ras kulit hitam dan kulit putih Dia suatu ketika kebelet Ingin buang air kecil di toilet Nah karena masih rasisme Jadi ada toilet untuk kulit hitam Dan ada toilet untuk kulit putih Nah pas pada waktu dia kebelet Hendak pipis begitu ya Hendak buang air kecil Dia melihat bahwa toilet untuk dirinya Yang berkulit hitam itu full semua Jadi dia gak ada tempat Nah tau sendiri bagaimana rasanya Kalau kebelet gitu ya Nah dia melirik yang di sebelahnya itu Adalah yang toilet untuk kulit putih Ternyata kosong Maka cepat-cepat dia masuk ke sana Dan dia buang hajat disitu Buang air kecil Tetapi belum selesai dia buang air kecil Apa yang terjadi? Tiba-tiba dari belakang ada seorang kulit putih Yang menendang dia Sampai dia terguling-guling Bayangkan perasaannya pada saat itu Dan sejak saat itulah Dia memandang orang Kristen itu Tidak dapat menjadi saksi Dan akhirnya dia meninggalkan kekristanan Ini adalah contoh bahwa Ada orang-orang tertentu Yang tersandung karena orang Kristen Tidak bisa menjadi pembawa terang Sehingga akhirnya mengecewakan orang Termasuk contoh ini ya Akhirnya dia meninggal dengan nama Sebagai Muhammad Ali Nah yang kedua Tugas kita Kita diingatkan bahwa kita adalah Sebagai Gereja yang bersaksi Gereja yang diutus Sebagai pembawa rasa Firman Tuhan Matius 5 ayat 13 Mengatakan Kamu adalah Garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang dan diinjak orang Saudara setiap hari kita pasti mencicipi garam Kecuali kalau kita puasa garam Begitu ya Nah makanan yang tidak ada garamnya Terasa hambar sekali Tidak enak Tetapi kalau ada garam sedikit saja Rasanya enak Rasanya enak sekali Nah garam memberi rasa kepada dunia Garam mengawetkan dunia Bukan hanya mengawetkan ikan asin Tetapi mengawetkan dunia Karena fungsi kita sebagai Pembawa rasa kita ini Memberi rasa kepada orang lain Menuntun orang lain Kepada Kristus Menuntun orang lain Kepada pengenalan akan Tuhan Sehingga dunia ini menjadi lebih baik Itu artinya Fungsi kita sebagai garam dunia Mengawetkan dunia Nah garam yang kita pakai Biasanya garam madura gitu ya Karena di Jawa Timur Dan di Indonesia Banyak sekali memproduksi Garam ya Dan yang terkenal adalah Garam madura Nah garam madura Tidak sama dengan Garam Timur Tengah Makanya firman Tuhan tadi Mengatakan Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang Dan diinjak orang Kalau garam itu Sudah menjadi tawar Nah pernah enggak Garam menjadi tawar Kalau garam madura Tidak pernah menjadi tawar Karena apa Karena udah menjadi cair pun Tetap Kalau diicip Tetap asin Nah tetapi Garam Timur Tengah bagaimana Ternyata pada waktu Saya pergi ke Timur Tengah Dan melewati Daerah Sodom dan Gomorrah Disitu terkenalkan Ada satu tiang garam Yaitu istrinya Lord Yang menjadi tiang garam Nah disitulah Didekat laut mati Akhirnya saya paham Ya bagaimana Tentang Garam yang dimaksudkan Oleh Tuhan Yesus Bisa menjadi tawar Ternyata di Timur Tengah Orang Membawa Karang-karang Yang dilekati Garam itu Dibawa pulang Dan kemudian Kalau mau memasak Maka Maka garam yang asin itu Yang dari air laut itu Yang dimasukkan ke dalam kuali Untuk dimasak Sedangkan Karang Ketika sudah dirontoki Semua Sudah tidak ada garamnya lagi Nah itu yang maksudnya Kalau Garam sudah menjadi tawar Begitu ya Jadi Itu adalah Karangnya Nah kita tidak terpanggil Sebagai Karang Kita terpanggil sebagai Garamnya Ya Yang memberi rasa itu Kepada dunia ini Jadi Kalau selama ini Kita hanya menyamar Mengaku saja Sebagai orang Kristen Tetapi Kelakuannya Tidak memberi rasa Kepada orang Di sekeliling kita Kita akan dibuang Seperti karang Yang sudah tidak ada rasa Itu tadi Sudah hambar Tidak memberi warna Tidak memberi rasa Tidak mengawetkan Dunia di sekeliling kita Nah jadi Garam ini Mencegah kebusukan Jadi kalau Setiap orang Seperti kita Yang Mendengarkan Firman Tuhan Dan yang Melakukan Firman Tuhan Merenungkan Firman Tuhan Itu siang Dan malam Kita mengajak Banyak orang Yang seperti kita Maka akan Mengawetkan orang Dunia tidak Cepat-cepat Menuju Kepada Pembusukan Tidak akan Cepat-cepat Menuju Kejahatan Yang akhirnya Akan dibinasakan Itu artinya Orang Kristen Memberi rasa Kepada sesamanya Orang Kristen Mengawetkan dunia Sekarang pertanyaannya Berapakah Asinmu Masih asinkah Atau sudah tawar Mari kita cek Kembali rasa kita Apakah kita Masih sebagai Geram dunia Sudah rasa Andainya Kalau kita semua Sadar akan tugas kita Membawa rasa Kepada sesama kita Maka kita akan Terhindar lagi Untuk menjadi Batu sandungan Bagi orang lain Nah ternyata Di dunia Ada Ada satu ketika Orang yang sangat terkenal Di dunia Yang ini bernama Mohandas Karamchen Gendi Yang sering sekali Terkenal dengan nama Mahatma Gendi Dia adalah seorang yang sangat mengagumi Ajaran Injil Ajaran Alkitab Dia sangat terkesan dengan Khotbah Yesus di atas bukit Kata Berbahagialah 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 Engkau yang membawa damai Berbahagialah Engkau yang dianiaya Berbahagialah Engkau yang lemah lembut Dan sebagainya Dia membayangkan Menjadi orang Kristen Itu pasti Indah Cantik Elok Membawa rasa Menjadi terang Dan Alangkah indahnya Menjadi orang Kristen Maka akhirnya Dia pun menanggalkan bajunya Dia memakai kemeja Dia membawa Alkitab Dia pergi ke gereja Satu minggu Dia pergi ke gereja Ya Pada suatu hari minggu Dia pergi ke gereja Nah tetapi Ketika sampai Di pintu gerbang gereja Para aser Sang penyambut tamu Mengatakan Pak, Pak, Pak Stop dulu Mungkin Bapak ini Salah gereja Kalau yang kulit berwarna Seperti Bapak ini Gerejanya Bukan di sini Tapi di seberang sana tuh Di sana itu Gereja khusus Untuk kulit berwarna Kalau yang di sini Khusus untuk Yang seperti kulit saya Jadi kulit Bapak Gak sama Dan kulit saya Jadi jangan ke gereja sini Saudara bisa rasakan gak Kalau menjadi Mahat Magendi Pada waktu itu Baru saja Mau Menjadi orang Kristen Tetapi dia tersandung Karena penolakan Karena orang Kristen Tidak bisa Menjadi pembawa rasa Karena orang Kristen Tidak mencerminkan Kasih Kristus Tuhan Yesus Mengajarkan Mengasihi sesama Tetapi orang Kristen Menolak sesamanya Dan menggolong-golongkan gereja Ini gerejaku Itu gerejamu Ini gerejaku Dengan kulit warna tertentu Dengan etnik tertentu Itu gerejamu Dengan etnik tertentu Dan dengan bahasa tertentu Saudara Apakah ini yang menjadi Gereja yang bersaksi Saya rasa tidak demikian Gereja yang bersaksi Adalah kita mengasihi Yang namanya Sesama manusia Dari golongan apapun Siapapun Strata apapun Jadi akhirnya Gendi Seumur hidup Tidak pernah lagi Datang ke gereja Dia kembali Ke agamanya Di Hindu Dan sampai meninggal Dia tetap Dengan Jubalamanya Tetap dengan Agama Hindu Dan kemudian Dia tetap Mengenang ya Akan Betapa indahnya Seandainya ajaran Firman Tuhan itu Dijalankan Oleh setiap orang Kristen Nah saudara Sangat disayangkan bukan Jadi ini adalah fungsi Gereja yang kedua Fungsi yang ketiga Saudara Kita diutus Sebagai Surat Kristus Kamu adalah Surat pujian kami Yang tertulis dalam hati kami Dan yang dikenal Dan yang dapat dibaca oleh semua orang Karena telah ternyata Bahwa kamu adalah Surat Kristus Yang ditulis oleh pelayanan kami Ditulis bukan dengan tinta Tetapi dengan roh Dari Allah yang hidup Bukan pada loh-loh batu Melainkan pada loh-loh daging Yaitu di dalam hati manusia Nah ini adalah Surat Rasul Paulus Kepada jemaat di Korintus Yang begitu banyak talenta Bahwa dalam kehidupan Kekristian kita Kita jangan hanya membanggakan Apa yang menjadi kelebihan kita Kepintaran kita Kekayaan kita Dan sebagainya Tetapi jadilah surat Kristus Artinya apa? Artinya surat itu adalah Surat Kristus yang terbuka Yang bisa dibaca oleh semua orang Nah orang Kristen ini adalah Papan iklan Kristus Jadi kita ini sedang mewartakan Kristus Jadi kita adalah surat Yang tidak ada hurufnya A, B, C Kita pasang di badan kita Tidak ada ya Tidak pakai nemplet juga ya Tidak ada Tidak pakai nemtek juga Tetapi kita ini adalah Surat tanpa aksara Artinya Orang membaca Bukan membaca aksara yang kita pakai Tetapi membaca Bahwa kita ini memiliki karakter Kristus Kita mempunyai hidup Kristus Di dalam hidup kita Itu yang namanya surat Kristus Kita dipanggil dan diutus sebagai surat Kristus Kita menghidupi atribut moral Allah Allah maha kasih Maka kita memiliki kasih Allah maha kuasa Kita mempunyai kuasa Allah itu adalah Allah yang maha adil Kita bisa bersikap adil Ya itu adalah atribut moral Allah Kita memiliki atribut moral Allah itu Hanya saja bedanya adalah Allah pencipta Dia serba maha Dan kita tidak serba maha Tetapi kita menyandang image of God Kita mempunyai gambaran Allah Jadi kita bisa melakukan Kalau Allah maha kasih Kita bisa mengasihi Kalau Allah maha adil Kita bisa bersikap adil Kalau Allah berkuasa Maha kuasa Kita mempunyai kuasa Ya Nah jadi ini sangat indah sekali Tetapi sekarang pertanyaannya Seberapa jelaskah suratmu Dibaca oleh orang Nah saudara mungkin saat ini Kalau kita Generasi milenial gitu ya Sudah jarang sekali memakai surat Seandainya Kalau Paulus hidup di zaman kita Saya berpikir Dia akan Mengatakan bahwa Kita ini diutus Sebagai Gadgetnya Kristus Karena apa? Karena sekarang orang tidak Memakai surat lagi ya Surat yang terbuat dari kertas Kebanyakan orang sekarang Pakai email Mengirim teks Lewat internet Kan begitu ya Nah Handphone kita pun Yang bisa dipegang Itu sudah terlalu biasa Begitu Nah sekarang Gadgetnya begitu canggih ya Era digital ya Di era Revolusi 4.0 Jadi ini luar biasa Kita melihat Kita diutus ini Sebagai gadget Kristus Gadget sudah begitu canggih Bisa dipakai Waktu mandi Dan fungsi gadget Di dalamnya termasuk ada Surat ya Jadi melalui hidup kita Kita bagaikan gadget Yang bisa dibaca orang Orang bisa mendownload Mengupload Dari hidup kita Nah Apakah kita mempunyai fungsi Sebagai pembawa berita Sebagai messengernya Kristus Sebagai pembawa berita keselamatan Sebagai pembawa berita baik Kepada Kristus Kiranya ya Semoga Kita menjadi orang Yang diutus Sebagai surat Atau sebagai gadget Kristus Nah seandainya kita Menjalankan fungsi kita Dengan baik Mungkin Hari ini Tidak ada gereja setan Ada gereja setan Hari ini Itu berawal Dari seorang yang bernama Anton Swandor Levi Dia ini adalah Seorang pendiri Gereja setan Ya kalau kita lihat Di luar negeri Dan bahkan di Indonesia Dan bahkan di Jakarta Sekarang sudah banyak Gereja setan Nah pada mulanya Levi Ini adalah seorang Yang taat beribadah Bahkan dia adalah Seorang pelayan di gereja Nah tetapi Di dalam pengalamannya Levi Melihat bahwa Pria Kristen Hidup di dalam Kemunafikan Hari Senin Sampai hari Sabtu Ya hidupnya itu Bejat Tetapi ketika Tiba hari Minggu Semua Berpura-pura Saleh Semua berpura-pura Baik Datang ke gereja Dia muat sekali Melihat Banyak sekali Pria Hidup di dalam Kemunafikan Sehingga akhirnya Dia merintis Gereja setan Karena di dalam Gereja setan Orang bebas Berbuat dosa Ya Bahkan diwajibkan Berbuat dosa Supaya tidak ada Kemunafikan Nah saudara ini Mengerikan sekali Sekarang gereja setan Ini menjadi Seterunya Allah Ya menjadi Seterunya orang Kristen Karena apa? Karena dia menjatuhkan Dia mendoakan Kejatuhan orang Kristen Nah kiranya kita waspada Di sekeliling kita Ya Di Jakarta Ya di kota besar Di Indonesia Sudah begitu banyak Gereja setan Ini berawal dari Seorang bernama Anton Swandor Lafi Yang tersandung Karena melihat Orang Kristen Banyak yang munafik Oleh karena itu Mari kita kembali Kepada hakikat kita Sebagai Surat Kristus Sebagai gadgetnya Kristus Pembawa berita baik itu Tidak ada kemunafikan Di dalam diri kita Yang keempat Kita diutus Sebagai parfum Kristus Nah ini yang jarang Sekali dikot bahkan Saya bacakan Untuk kita semua Dari 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15 Tetapi syukur Bagi Allah Yang dalam Kristus Selalu membawa kami Di jalan kemenangannya Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan Keharuman pengenalan Akan dia Dimana-mana Sebab bagi kami Allah adalah Bau yang harum Dari Kristus Di tengah-tengah Mereka yang diselamatkan Dan diantam Mereka yang binasa Saudaraku Ternyata fungsi kita Selain sebagai Terang Sebagai garam Sebagai surat Atau gadget Kristus Lalu kita adalah Sebagai parfum Kristus Ya Ingat ya Kita Dipanggil dan diutus Menjadi gereja yang bersaksi Dengan empat tugas ini Sebagai parfum Kristus Nah apakah Saya mengada-gada Dengan mengatakan Bahwa kita Dipanggil sebagai Parfum Kristus Saya tidak Mengada-ngada Karena apa? Karena di dalam Suratnya Paulus ditujukan Kepada jemaat Di Korintus Dikatakan bahwa Jemaat Murid Tuhan Orang percaya Orang Kristen Itu adalah Pembawa Harumnya Kristus Nah Kalau yang bersifat Harum Bukankah sering sekali Dipancarkan oleh parfum Nah jadi Kalau kita Membawa keharuman Kristus Jadi tugas kita Ini adalah Sebagai parfum Kristus Parfum itu Memiliki Daya pesona Daya tarik Yang luar biasa Nah parfum Kristus ini Tidak dapat Dikemas Di dalam botol Atau diperjual Belikan Tidak bisa Kita ini adalah Parfum yang hidup Karena apa? Orang melihat Nilai kita Orang melihat Karakter kita Orang melihat Hidup kita Kesaksian kita Makanya kita Tidak dikemas Di dalam botol Nah saudara Parfum Yang termahal Di dunia pun Tidak bisa dibandingkan Dengan parfum Kristus Karena Harum Kristus ini Hanya dapat Diperoleh Dari persekutuan kita Secara pribadi Dengan Kristus Sekarang pertanyaannya Saya dan saudara Harum enggak? Kita memancarkan Enggak kasih Kristus? Kita mengasihi Sesama kita enggak? Kita mengabarkan Enggak keharuman Kristus? Atau malah Karena kelakuan kita yang busuk Nama Yesus juga akhirnya menjadi busuk Padahal nama Kristus Asalnya adalah sangat harum Dan kita bertugas Diutus sebagai Pembawa harum Sebagai Pembawa Parfumnya Kristus Nah kita bandingkan dengan Parfum yang termahal di dunia Sekilas saja Itu mereknya Nah itu adalah parfum Yang termahal di dunia Bernama DKNY Golden Delisius ya Nah harganya sangat mahal Yakni sekitar 13,2 triliun Itu pun dirilis pada tahun 2011 DKNY membungkus Parfum ini Dalam botol berbentuk Apel berwarna emas Bekerja sama dengan Pembuat perhiasan terkenal Untuk menciptakan Parfum spesial Yang berbeda Dari parfum lainnya Nah pantesan Begitu mahal ya Sampai 13,2 triliun ya Karena botolnya saja Begitu mahal ya Apalagi parfumnya Nah botol Parfum Golden Delisius Dibuat dari 14 karat Emas putih Dan kuning Bermuatan 183 Batu Safir 2.700 Berlian Terdiri dari 1,6 karat Nah Kemudian Ada Golongan Parfum Dan begitu banyak Zat-zat yang mahal Yang dimasukkan disitu ya Saudara bisa Mengecek sendiri Kebenaran ini ya Dan kemudian Terbuat dari juga Bentuk yang begitu Luar biasa Dengan Buatannya Itu seperti Bentuk bunga Mawar Kelopaknya ya Makanya dibuat Menjadi begitu indah Begitu menawan Harga jualnya Menjadi 13,2 triliun Nah saudara Saya yakin Bahwa Tugas kita Bersaksi di dunia ini Adalah tugas yang Sangat mahal Dan kita Sebenarnya Lebih mahal Daripada Parfum itu Tetapi sering sekali Kelakuan kita Kelihatannya Sangat murah Kelihatan Sangat murahan Ketika kita Mencoba Misalnya Menggunakan Nama Tuhan Untuk kepentingan Diri sendiri Atau Menggunakan Nama Tuhan Untuk dijual Kemana-mana Itu sudah Menyalahi Aturan Di dalam Bersaksi Jadi bersaksi Itu adalah Untuk kemuliaan Tuhan Bukan untuk Kemuliaan Diri sendiri Tuhan Yesus Memanggil kita Sebagai parfum Yang hidup Parfum Kristus Itu adalah Parfum Yang mahal Karena memiliki Koneksi langsung Dengan Yesus Memiliki Sumber parfum Yang berasal Dari Yesus Sendiri Ketika kita Berdoa Ketika kita Membaca firman Tuhan Tuhan memberikan Kita keharuman Akan pengenalan Dia Sehingga kita Dapat menyebarkan Keharuman Kristus Di mana-mana Nah Ada orang Keempat Di dunia ini Yang menjadi Tersandung Karena Orang Kristen Tidak bisa menjadi Parfumnya Kristus Dia bernama Friedrich Nietzsche Seorang Filsuf ateis Pernah menjawab Pertanyaan Mengapa Ia sangat Membenci Kekristenan Dia menjawab Saya percaya Pada jalan Keselamatan mereka Yang ini Keselamatannya Orang Kristen Apabila mereka Sedikit terlihat Seperti orang Yang sudah Diselamatkan Nah Sebenarnya Dia sangat Terkesan Kepada Jalan Keselamatan Tetapi Ketika dia Mengarahkan Memfokuskan Matanya Melihat Orang Kristen Wow Ternyata Dia melihat Banyak sekali Orang Kristen Yang menjadi Batu Sandungan Makanya Seumur hidup Dia Sebagai Seorang Filsuf Ateis Yang mengajarkan Banyak filsafat Ateis Dan juga Ada Dok Teologi Yang dia bangun Death of God Nah mahasiswa teologi Pasti tahu Death of God Yakni tentang Allah yang sudah mati Nah itu biasanya Ada dalam pelajaran Mata kuliah teologi Kontemporer Bisa dipelajari sendiri Nah saudara ku Yang dikasih oleh Tuhan Gereja Yang bersaksi Sesuai dan kendaknya Adalah Kita dipanggil Bukan hanya sekedar Menjadi Cituthu Bukan sekedar Menjadi Pengikut Kristus Kalau pengikut Kristus Ini bisa pelin-pelan Hari ini bisa Menjadi pengikut Kristus Nanti Dia menjadi pengikut Yang lain Nah tetapi Kita dipanggil Lebih daripada Menjadi pengikut Kristus Kita dipanggil Menjadi Sinthu Menjadi orang Percaya Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Percaya bahwa Alkitab ini adalah Otoritas Firman Tuhan Ya Percaya bahwa Ini adalah Firman Tuhan yang hidup Dan tidak bisa digantikan Oleh apapun juga Nah itu yang menuntun Hidup kekristenan kita Nah tetapi Menjadi orang Percaya saja Dan tinggal masuk surga Itu tidak cukup Saudara Karena apa? Karena Tuhan Yesus Menginginkan kita Menjadi murid Kristus Menjadi Menku Menjadi murid Karena apa? Karena murid itu Terus bertumbuh Dan melayani Dan memuridkan Dan berbuah Memultiplikasi Melipat Gandakan Orang lain Menjadi murid juga Jadi murid tidak selamanya Menjadi murid Ada saatnya Dia menjadi guru Nah Tuhan sudah memanggil kita Untuk menjadi Saksinya Kita adalah gereja Kita adalah Ekansia Kita adalah Orang yang bersaksi Di tengah dunia ini Jadilah gereja yang bergerak Di dalam kendaknya Sebagai pembawa terang dunia Sebagai garam dunia Sebagai surat Kristus Atau gadget Kristus Dan sebagai parfum Kristus Yang menyebarkan Kesaksian keharuman Kristus Di mana-mana Sahabat setia yang terkasih Kiranya Tuhan menolong kita Untuk dapat melakukan firmannya Shalom